wujudnya apa watak sejati itu bentuknya adalah unsur-unsur fundamental yang khas manusia jadi apa yang khas manusia itu sifatnya kalau kalian tadi kan mengusahakan cinta kasih kebenaran kebijaksanaan dapat dipercaya wujudnya apa kalian sukses sebagai manusia kalau punya empat itu nanti perasaan punya rasa simpati punya rasa malu punya kerendahan hati punya benar-benar salah kalau kalian punya empat ini berarti sudah sukses jadi manusia yang pertama apa simpati ini khas manusia jadi kalau saling menyangi itu kan simpati ini tadi dasarnya ren tadi kasih sayang kemanusiaan jadi manusia yang sejati punya rasa simpati punya empatik kalau ada saudaranya sakit saudaranya susah saudaranya sengsara dia ikut simpati kalau bisa ikut membantu ini khas manusia di luar manusia tidak ayam itu kalau ada ayam misalnya sekrobolan ayam ada satu ayam sakit yang lain enggak mikirin tile enggak mikirin kalau ada ayam meninggalkan enggak ada ya tak siyah yuk enggak ada bela sungkawa enggak ada khas yang bisa simpati itu manusia kadang-kadang di penyembelian yang sana temannya sedang disembelih yang sini seneng-seneng bahkan ada yang kawin enggak ada rasa simpati sama sekali ya memang hewan makanya kalau manusia kehilangan rasa simpati ini derajatnya turun kalau pakai terminologinya Al-Quran bahkan dia bisa lebih rendah daripada binatang ciri pertama kita sukses jadi manusia punya rasa simpati ya simpati empati itu sering digambarkan posisikan dirimu di posisi dia yang sakit dia sih sebenarnya cuma aku ikut merasakan sakit sehingga aku bersimpati padanya yang ambiar dia sih tapi aku juga ikut merasakan loh kasihan dia sudah umur berapa dia bolak-balik om biar-om biar itu namanya simpati yang bisa kayak gini hanya manusia binatang makhluk yang lain enggak bisa nah diantara kesuksesan kita jadi manusia simpati yang kedua malu ya malu termasuk segan ini kalau dalam hadis banyak kan menyintir bahwa manusia itu cirinya malu kalau kamu enggak punya malu lakukan apapun yang kamu inginkan kuncinya jadi manusia antara itu malu kalau punya rasa malu masih manusia sebenarnya enggak ada orang yang tahu loh pak kalau saya misalnya ngambil gelasnya dua yang satu tak taruh di tas yang satu tak amin aja jadi bawa botol sendiri tak isi mumpung belum ada yang datang ini enggak ada yang tahu tapi malu ah masih manusia kalau sudah enggak punya malu kehilangan kualifikasi kemanusiaanmu harus punya malu malu untuk yang jelek-jelek jadi kalau kalian enggak punya malu katanya Nabi kan ya lakukan apapun kuncinya cuma rasa malu malu inilah nanti jadi dasar lahirnya kebenaran dan keadilan kalau orang sudah malu berbuat jahat orang malu kalau salah itu kan lahirnya kebenaran saya bisa sebenarnya membuat dia sengsara susah aku punya kuasa atas dia tapi enggak lah aku harus adil malu aku kalau ketahuan menyakiti orang lain itu harus punya rasa malu selama rasa malu rasa segan ini masih ada kita masih manusia tapi kalau sudah tidak punya malu perlu instropeksi lagi saya itu loh ini tadi kan perbuatan jahat perbuatan jelek aku kok enggak malu ya nah itu kamu coba intropeksi sebenarnya yang saya lakukan ini kalau ketahuan memalukan tapi kok aku sendiri enggak malu ya ayo intropeksi sebenarnya kamu harusnya malu dan malu salah satu diantara kualifikasi kita jadi manusia yang ketiga rendah hati dan kerelaan hanya manusia yang punya sifat murah hati rendah hati mendahulukan temannya membela yang lain jadi mengutamakan orang lain ini sumbernya moralitas kesusilaan lawannya kan egois ingin menang sendiri ingin enak sendiri kalau kita hanya ingin enak sendiri ingin menang sendiri ingin selalu diunggulkan itu biasanya kita terus jadi sombong coba dicek sebenarnya kalau kita manusia yang sejati harus punya kerendahan hati kalau binatang enggak bisa dituntut rendah hati enggak bisa kalau kita kadang-kadang jalan eh di depan kok di belakang kok ada orang tua terus kita mikir monggombah jalan duluan itu bisa tapi kambing bebek enggak bisa enggak ada kok bebek jalan terus ada yang lebih tua terus yang kandung minggir enggak ada dia enggak bisa begitu yang bisa begitu manusia jadi maka rendah hati menundukkan diri tidak menyombongkan diri disitu nanti kuncinya lahirnya moralitas kesusilaan kalau kita kalau kita tidak mampu merendahkan diri ya kita menyebutnya sombong kalau menurut Imam Ghazali nafas yang sabu'iah yang ganas selalu ingin menang ingin menaklukkan yang lain ya kita perlu introveksi lagi tentang kemanusiaan kita kemudian yang keempat rasa benar dan salah kemampuan untuk memilih yang benar dan menghindari yang salah kemampuan untuk nyaman dengan kebenaran dan tidak nyaman dengan kesalahan itu ciri manusia kalau manusia itu merasa nyaman dengan kesalahan merasa tidak salah padahal dia salah itu perlu di introveksi lagi perlu muhasabah lagi karena cirinya manusia itu rasa benar rasa salah ya memang kita manusiawi kadang-kadang salah tapi jangan sampai hilang rasa bersalah begitu kamu kehilangan rasa bersalah hidupmu akan bermasalah saya sering bilang orang itu bohong sekali dia akan merasa sangat bersalah tapi bohong dua kali rasa bersalahnya tinggal separuh bohong tiga kali mungkin tinggal seperempat bohong empat kali dia tidak akan ada rasa apa-apa sudah kemarin-kemarin bohong sukses dan aman-aman saja lama-lama terbiasa kamu bohong maka sense of guiltinya lama-lama bisa mati ketika sudah tidak terasa apa-apa meskipun kamu salah berarti kamu sudah kehilangan salah satu komponen besar dirimu sebagai manusia yaitu rasa bersalah kadang-kadang mungkin tuntutan situasi tidak sengaja kita bersalah tapi tetap kalau bisa rasa bersalahmu jangan sampai mati cara untuk dia tidak sampai mati apa jangan di excuse begitu kamu maklumi besok kamu tidak akan malu tidak akan segan lagi melakukan kesalahan lagi terus kamu ulang-ulang sampai kamu mati rasa sudah kalau sudah mati rasa maka kemanusiaanmu juga akan mati kamu dengan santainya menyakiti orang lain kamu dengan santainya mengolimi orang lain karena sudah biasa kemarin juga begitu nah maka hidupkan perasaan benar-salah ini bersyukurlah kalau benar instrupeksi perbaiki diri kalau salah jadi kalau kalian menyebut diri kalian manusia coba dicek masih hidupkah rasa simpati itu masih adakah rasa malu masih bisakah berendah hati dan masih terasakah kalau kamu benar atau salah selama ini masih ada Alhamdulillah kalau ada satu komponen yang hilang cepat-cepat diperbaiki manusia akan hancur peradabannya kalau empat hal ini hilang ketika orang tidak saling bersimpati saling menyerang ketika orang sudah tidak punya malu ketika setiap orang inginnya egois mengunggulkan diri dan kepentingannya ketika orang sudah tidak peduli lagi mana benar mana salah yang hari ini kita sebut post-truth itu maka kalau ini tidak diperbaiki lama-lama peradaban akan hancur jadi mungkin tidak perlu nunggu kiamat sebenarnya nanti yang menghancurkan peradaban manusia itu manusianya sendiri katanya sebentar lagi mau perang dunia ketiga ya ya Alhamdulillah kalian kan sudah sumpek masalah banyak solusinya gimana akhirnya perang juga lumayan ya yang skripsinya tidak selesai tesisnya tidak selesai sekarang ada alasan perang pak ya oke jadi apapun yang terjadi tetap jadi manusia empat ini alat utamanya adalah hati atau sin jadi dalam tradisinya mensius perhatikan kuncinya ada di hati ini jauh ya sebelum imam gozali dengan ikhya yang ngomong kuncinya adalah kolek jadi dalam mensius hati itu punya dua fungsi yang pertama fungsi kepekaan yang kedua fungsi menalar jadi yang pertama hati yang merasakan yang kedua hati yang reflektif kalau yang kepekaan ini bisa dipahami mudah bahwa kalian harus peka terhadap situasi jiwamu dan situasi sekelilingmu kalau ada orang sengsara ada orang sakit ada orang kesulitan kamu peka hatimu bisa menangkap sering saya bilang kalau dibahas kita kan pakai istilah nurani jadi kadang-kadang orang menyebut kalau tetangganya susah kamu cuek saja teruskan orang bilang hatimu dimana nuranimu dimana itu berarti apa kepekaanmu dimana sebagai manusia jadi fungsi kepekaan yang kedua hati yang menalar ini fungsi reflektif jangan lupa hati juga bisa dipakai sebagai alat untuk menangkap pengetahuan hati kadang-kadang lebih kunci kalau di Imam Ghazali kan justru pengambil keputusan penentu itu ada di hati ada di kolab manusia itu banyak disetir oleh rasa suka dan tidak suka itu adanya di hati kita itu biasanya lebih banyak kalau akal kita itu mendukung hati mendukung itu kalau kita sudah memutuskan baru akal ini kerja untuk mencari argumen bahwa A inilah yang baik dan benar jadi hatinya cenderung dulu karena sudah terlanjur suka misalnya sama ngaji ini kadang-kadang ada jeleknya ada kelirunya tapi kamu bela mati-matian kenapa begitu hatimu sudah nyantol dulu jadi kuncinya ada di hati maka cerdaskanlah hatimu karena hati juga punya fungsi reflektif jadi kecenderungan hatimu itu menentukan orientasi hidupmu kalau di Imam Ghazali hati itu rajanya kalau akal kan hanya panglima perang panglima perang itu dia yang paling kuat untuk mendukung keputusannya raja rajanya tetap hati atau kalau bahasa Tiongkoknya Sin jadi hati kita punya dua fungsi yang pertama fungsi kepekaan ini untuk menenggang yang lain kemudian yang kedua fungsi refleksi nanti ada bedanya antara refleksi menggunakan akal atau menggunakan hati sering saya contohkan refleksi akal sama hati itu misalnya gini loh kalau ada temenmu tadi yang saya contohkan akhir bulan duitnya sudah habis terus pinjam uang padamu itu secara kalau kamu pikir secara rasional mungkin kamu akan memutuskan gak usah diutangi saja kenapa uang aku juga belum kerja dia belum kerja sama-sama masih dikasih orang tua masing-masing salahnya sendiri dia boros aku gak boros jadi duitku masih ada duitnya dia sudah habis dia juga bukan saudaraku bukan apa-apaku ngapain secara rasional kamu gak ngutangi dia ngutangi gak memberi hutang dia itu itu sah secara rasional tapi begitu kamu pakai hati mungkin kesimpulannya jadi berubah kasian ya uangku masih ada sebagian sebagian saya pinjamkan ke dia juga bisa gak apa-apa saya membayangkan kalau aku di posisinya sudah akhir bulan kayak gini terus gak punya duit mau ngangkring aja gak cukup kemudian pacarnya ngajak minta ditraktir terus wah aku bingung luar biasa itu kan terus kamu wah kasihan kalau gitu dikasih utang aja deh itu yang membaca apa hati murani kadang-kadang ada pengumuman di pinggir jalan itu tolong jangan memberi uang anak-anak kecil atau peminta-minta pinggir jalan rasionalnya kalau ada orang minta pinggir jalan kamu jangan ngasih pertimbangan rasionalnya tapi kadang-kadang kan memang ada yang sangat kasihan meskipun itu kadang-kadang juga dibikin-bikin tapi kan ketika kamu membacanya pakai nurani mungkin alah biar aja dikasih aja berapa sih ngasihnya paling kita kasih seribu dua ribu dia sudah senang yang penting dia bahagia meskipun sedikit itu nurani yang membaca seperti itu tapi kalau pakai akal jangan jangan dikasih nanti dia jadi manja loh gak mau kerja padahal duit ini kan juga hasil kita kerja ngapain dikasih kasih itu rasio jadi maka hatimu juga harus hati yang menalar memutuskan punya kemampuan ini gak cuma sekedar kepekaan jadi dia juga peka dan mampu menalar jadi alatnya manusia tadi jadi manusia itu baik karakternya 4 dan 5 tadi alat utamanya hati itu filsafatnya mensius terus nah kalau dibagi dua kita kan sering mangkuk manusia dualitas ini melanjutkan tadi ada dimensi mental kita itu ada dua sisi yang pertama emosi yang kedua rasio ini tentang kodratnya lanjutannya tadi kan ada hati sudah terus manusia itu katanya mensius punya dua dimensi batin yang pertama emosional yang kedua rasional yang pertama kalau rasio kita kuat maka rasio bisa mengendalikan emosi rumus kedua kalau emosi kita kuat maka emosi akan menyetir rasio rumus ketiga hati-hati emosi ini harus dikendalikan karena kalau dia tidak terkendali lahirnya bukan hal-hal yang moral tapi hal-hal yang amoral yang tadi bisa mengendalikan emosi siapa siapa antara lain rasio maka akal rasio harus kuat maka kalian harus pintar kan itu untuk bisa mengendalikan emosi bagaimana caranya akal agar kuat bisa mengendalikan emosi antara lain katanya mensius jangan terlalu banyak keinginan jangan terlalu banyak hasrat yang tidak penting jadi kalau keinginanmu sangat banyak ambisimu macam-macam dan tentang banyak hal yang tidak penting maka akalmu akan lemah karena dia capek kebingungan mikir yang tidak penting-penting sehingga begitu sampai harus ngurusi yang penting emosimu dia kehabisan energi sudah kita akan sering lebih sibuk mengurusi yang di luar diri tidak ada apa-apa tiba-tiba ada teman posting tentang apa terus kita marah-marah terus kita bales postingan lagi terus kita jarang melihat ke dalam akalmu itu energinya terbatas coba emosinya diopeni dirimu sendiri coba diopeni kalau dia sudah terlalu sibuk di luar emosimu mungkin bisa tidak terkendali maka padahal yang bisa mengendalikan emosi itu antara lain rasiomu akalmu kalau akalmu sudah capek diajak tafakur sudah lelah ya emosimu akan susah dikendalikan emosi emosi itu kan orang yang tadi cari enak cari nyaman memenuhi ambisi ini kan emosi semua jadi dua hal ini kemampuan rasional dan kodrat emosional harus imbang ya emosi jangan dimatikan ah kalau gitu daripada saya susah karena emosi saya matikan aja emosinya saya enggak perlu makan lagi enggak perlu berhasrat minum lagi enggak usah kawin enggak usah terlibat dengan dunia enggak begitu kalau kamu matikan emosi lari dari dunia ya sama aja kamu sedang menyingkirkan satu masalah tapi mendatangkan masalah baru yang lebih besar emosi hasrat keinginan wujudkan kembangkan sewajarnya saja dan kendalikan secara rasional kalian punya cita-cita ya enggak apa-apa tapi kendalikan secara rasional punya ambisi oke tapi kendalikan secara rasional karena kalau tidak dia akan justru merusakmu saya punya cita-cita pak gimana caranya Indonesia ini besok pagi sudah selesai semua masalahnya ayo kamu bunuh diri itu pinter-pinter kamu enggak nyampe cita-cita sejauh jangkauanmu saja jadi batasi keinginan batasi hasratmu jangan diumbar tanpa kendali nanti menyusahkanmu sendiri pokoknya saya enggak mau nikah kecuali calon saya besok cantiknya kayak artis ini bunuh diri kamu jadi bisa jadi jomblo seumur hidup kalau ya pokoknya bikin target panjang keinginan cuma dikendalikan secara rasional nah untuk bisa ini berarti apa akalmu harus kuat akalmu kuat kalau dia tidak terlalu sibuk dengan banyak hal lain yang tidak penting jadi kadang-kadang yang menyebukkan kita itu hal-hal yang tidak penting penting sehingga begitu waktunya hal yang penting kita kehilangan daya kehilangan energi jadi hematlah energi itu pesannya PLN kan juga begitu jadi simpan untuk yang penting penting gitu loh kalau kamu tidak hemat energi kamu pegang hp terus wianan facebook begitu ada telepon penting baterai mu habis tidak bisa diangkat sudah jadi hematlah energi mu atur hasrat keinginanmu sehingga emosimu bisa terkontrol disitulah nanti kamu temukan kebahagiaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati